Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak dipungut anak. Selamat menonton! Apakah harus dikeraskan atau tidak? Itu yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Tidakara, kali ini masih bersama Ustadz Sigit Julianto di Tau, Tanya Ustadz. Menjawab segala pertanyaan dari masyarakat tentang agama Islam. Kali ini pertanyaan yang menarik, yang sering sekali jadi pertanyaan atau kitab batin ini. Ustadz ini mau tanya ini. Nah, Basmala atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim, itu pada saat imam membaca Al-Fatihah, itu sebenarnya wajib dibaca atau tidak? Ya, karena beberapa imam ada yang langsung wassal Fatihah itu, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillahirrahim, itu ada. Ini gimana? Bacaan Basmalahnya ya. Bacaan Basmalahnya ini, hanya dibaca atau dibaca pelan atau memang prepon? Nah, ini imam, silahkan disampaikan. Baik, Bismillahirrahim, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamuala Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsaan dirahmati Allah SWT, dalam sholat berjamaah, makmum membaca surat Al-Fatihah sebelum kemudian membaca surat atau ayat pilihan yang lain. Nah, bagaimana dengan makmum, ya, bukan makmum, tapi bagaimana dengan imam yang baca Al-Fatihah tadi, apakah bacaan Basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca secara jahat, secara keras, terdengar oleh makmumnya, atau dibaca secara sir, yaitu dibaca pelan, sehingga tidak terdengar oleh makmumnya, atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Justru, disitilah kita akan mendapati, ada tiga pendapat ulama Tiki, ya, dalam masa lainnya ada tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa Basmalah itu dibaca secara jahat, secara keras, ya. Nah, ini didasarkan satu hadis yang sumbernya dari Abu Hurarah, r.a. Satu saat Abu Hurarah mendatangi sekumpulan para sahabat. Lalu Abu Hurarah mengatakan, ketahuilah oleh kalian, aku ini orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Lalu Abu Hurarah maju menjadi imam bagi para sahabat yang lain pada saat itu. Begitu menjadi imam, setelah takgulatul ikhram, ya Abu Hurarahim memulai dengan bacaan Basmalah yang dijaharkan atau dikeraskan. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohmanirrohim, dan seterusnya. Nah, dari hadis ini kemudian, sebagai kelapa mengatakan, imam tetap menjaharkan, mengeraskan bacaan Basmalah dalam bacaan Al-Fatihah. Kemudian, pendapat yang kedua mengatakan, imam tidak menjaharkan bacaan Basmalahnya, tetapi mensirkan, yaitu dibaca secara pelan, tidak terdengar oleh makmum. Ini didasarkan beberapa hadis, riwayat Imam Bukhari, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa sahabat yang membawakan hadis ini mengatakan, Aku pernah sholat di belakangnya Rasulullah, pernah juga sholat di belakangnya Abu Bakar, juga pernah sholat di belakangnya Umar, Ibn Al-Hattab, berarti Allahuhan, maksudnya pernah menjadi makmum mereka. Jadi makmumnya Nabi, pernah jadi makmumnya Bakar, pernah jadi makmumnya Umar. Mereka semua memulai sholatnya dengan bacaan Alhamdulillahirrohim. Di dasarkan hadis ini, maka kemudian pendapat kedua mengatakan, imam yang mensirkan bacaan Basmalah tidak dibaca keras, mulai membaca keras itu adalah dengan ayat Alhamdulillahirrohim. Nah dibaca secara seri pendapat kedua, pendapat ketiga, imam tidak membaca Basmalah sama sekali. Jadi langsung Alhamdulillahirrohim, Basmalah pun tidak dibaca. Berdasarkan apa? Berdasarkan dohir atau lahiriah dari teks hadis tadi. Tekstual atau redaksional hadis tadi tidak menyebutkan dibaca sir atau tidak dibaca sama sekali. Yang pasti hanya disebutkan memulai dengan Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillahirrohim. Ini dalam maka Bikih Malikyah memilih pandangan ini. Basmalah bahkan dihilangkan harusnya. Jadi itu masing-masing pendapat dengan dalilnya yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Mau mengikuti yang mana silahkan, ulama berbeda pendapat dengan dalil yang kuat. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan itu bisa jadi benar semua, bisa juga salah semua, bisa sebagian benar, sebagian salah. Lagi kita yang awam ini yang penting mencari tahu kalau pendapat ini dasarnya seperti apa, kalau pendapat ini dasarnya seperti apa, siapa juga yang berpendapat dengan hal ini. Karena ada otoritas keilmuan, ulama di dalam hal ini. Kalau di perguruan tinggi, otoritas keilmuan, profesor misalnya. Nah asal itu yang berpendapat ulama, dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga memberikan pencerahan untuk yang menyaksikan acara ini. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kepingin bertanya apa saja, silakan nanti kasih komentar di bawah. Atau bisa SMS atau WhatsApp di nomor berikut ini. Nanti silakan, Anda tulis saja pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp. Kapan lewat kita akan bahas bersama Ustaz Sikit. Saya Setiawanti Datara dan juga Sikit. Pertanyaan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!